Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat notifikasi berbentuk animasi saat layar terkunci. Dan untuk bentuk animasinya ini bisa kita tentukan sesuai dengan kemauan kita. Oke, dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali, silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu True Edge. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian pertama untuk aplikasi ini kita izinkan untuk tampil di atas aplikasi lain. Disini kita pilih aplikasi True Edge. Kemudian pilih izinkan. Kemudian kembali. Berikutnya izinkan juga aplikasi ini untuk mengakses notifikasi. Kita pilih lagi disini True Edge. Kemudian izinkan akses notifikasi. Ya, berikutnya pilih OK. Kemudian kembali lagi. Berikutnya sekarang kita pilih Notification untuk menentukan aplikasi apa saja yang notifikasinya akan dinyalakan menggunakan animasi di layar terkunci. Kemudian kita pilih di sini Notification Westlights. Berikutnya pilih aplikasinya. Untuk contoh di sini saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Lalu pilih Save. Kemudian kembali lagi. Lalu kita pilih Animation untuk memilih jenis animasinya. Ya, ada iklan. Kemudian di sini kita pilih Animation Style. Dan sekarang tinggal kita pilih jenis animasi yang diinginkan ketika ada notifikasi yang masuk. Di sini banyak sekali ya. Keren-keren untuk jenis notifikasinya ini. Bisa kalian lihat. Ya, di sini banyak pilihan teman-teman. Untuk contoh saya pilih yang ini. Kemudian pilih Save. Nah, di sini untuk mengaktifkannya kita harus menonton iklan terlebih dahulu ya. Pilih View Add. Kemudian tonton iklannya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Layar kita matikan atau kita kunci. Berikutnya sekarang saya kirim chat ke HP saya ini. Dan lihat untuk notifikasinya. Oke, sudah nyala. Keren sekali ya. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk membuat notifikasi berbentuk animasi di HP Android. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.